Guys, ini dia sosok Joko Kendil, manusia yang katanya bisa menaiki macan gaib berwarna putih. Oke, mungkin di antara kalian sudah banyak yang tahu, tapi buat yang belum tahu, aku ceritain. Jadi pria yang mengaku Joko Kendil ini mempunyai nama asli Husnan, dan dia adalah seorang musafir yang sudah berjalan kaki selama 21 tahun. Jadi tujuan Joko Kendil berjalan jauh ini katanya untuk pergi ke Gunung Muria, dengan maksud mengambil tongkat yang sudah lama ia kubur di masa lalu. Nah, selama perjalanan ia memakai pakaian serba hitam dan memakai topi caping berwarna hijau, serta tidak memakai alas kaki. Dia pun juga mengaku kalau sebenarnya ia tidak sedang berjalan kaki, melainkan sedang menaiki macan berwarna putih. Sehingga masyarakat pun banyak yang percaya atas kesaktian Joko Kendil ini. Lalu banyak juga masyarakat yang meminta doa, meminta air, dan berfoto dengan maksud mengambil berkah dari Joko Kendil ini. Namun setelah viral di sosial media, iya keluarga Joko Kendil ini barulah mengungkapkan kalau Joko Kendil alias Husnan ini adalah orang yang sedang kena gangguan jiwa, dan sudah bertahun-tahun tidak pulang ke rumah. Bahkan Joko Kendil palsu ini pun sempat ketahuan naik ojek dan naik bus umum. Mong-tahun-tahun宝.